Bisa dijelaskan kedatangan kali ini untuk ngapain, bersama siapa aja? Jadi hari ini kita datang ke Polres Malang berkaitan adanya pelaporan dari pihak keluarga korban. Yang sebelumnya kita sudah ada laporan, sekarang kita nambah lagi laporan dari korban yang lain. Jadi tadi kami sudah ketemu dengan biaya reskrim, intinya laporan kita diterima. Diterima tinggal ada penambahan atau permintaan keterangan lanjutan yang nanti akan dijadwalkan dalam minggu-minggu ini. Ya tentunya ini adalah korban-korban dari wilayah Tumpang, dari tiga korban dari wilayah Tumpang. Pak Min Sa'i'in dari keluarga, Pak Min Sa'i'in itu dari keluarga Rio Adit Setiawan, almarhum Rio. Kemudian Pak Budi Suweknya ini adalah keluarga dari Wahyu Nur Utomo, almarhum Wahyu Nur Utomo. Kemudian Pak Andoya adalah keluarga dari Elisabeth Agustin. Jadi kita hari ini membawa, melaporkan tiga korban. Jadi harapan kami juga dari pihak Polres mampu segera mengusut persoalan ini ke depan, sehingga kami pun juga akan proaktif untuk mengawal proses ini supaya segera terpenuhi segera proses dalam proses sebetulnya. Saya rasa itu. Pak, untuk kaitan-kaitan rekonstruksi nanti? Ya, ini kita dalam kaitan laporan model B ya. Yang kita lakukan adalah laporan dari model B. Tentunya kalau yang ditanya tentang rekonstruksi, harapan kami juga rekonstruksi ada di Kanjuruan. Karena bagaimanapun juga Kanjuruan adalah sudah menjadi barang bukti. Jadi kalau ada isu-isu terkait dengan pembongkaran, kami pun terus serang aja juga keberatan, karena ini masih dalam proses penanganan hukum, dan tentunya itu adalah salah satu bagian dari bukti yang nanti akan kita bisa gunakan untuk rekonstruksi terkait dengan kejadian di Kanjuruan. Apa saat ini pelanggaran atau enggak menurut Pak Jawa? Ya, itu selama masih belum selesai dan ini masih dalam proses hukum, tentunya sudah sepatutnya itu tidak bisa diubah-ubah, karena itu bagian dari alat bukti yang harus dibimbuli. Dan itu menjadi kewenangan dari BNUD untuk mengamankan semua barang bukti. Pak Total, sudah berapa yang laporan melewat jenangan dan pasal? Dari area mana yang mengugat, yang tergabung di sekretariat bersama di kita, ada khususnya area mana yang mengugat, ada tujuh korban. Tujuh korban yang sekarang sudah, yang empat korban sudah, yang sekarang tiga korban. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan upaya-upaya hukum yang kami lakukan dapat punya nilai manfaat untuk para korban khususnya. Pak, dari area mana yang mengugat sendiri terkait pembongkaran kasus semua baris tadi, apa sih tuntutan dari itu? Ya, sebetulnya kami tidak dalam konteks untuk membahas persoalan itu, itu karena sudarananya di pihak polisian, bagaimana kalau barang bukti itu kemudahan harus dipompar, itu kan tentunya juga menyalai, kalau saya melihat seperti itu. Tapi harapan kami, tentunya segala barang bukti yang ada, baik itu gedung, karena ini terkait dengan kejadian di lapangan, sehingga gedung itu pun menjadi suatu alat bukti yang cukup vital untuk menentukan nanti ke depan terkait dengan konstruksi yang akan kita coba sampaikan, kita ajukan gitu loh, untuk dilakukan konstruksi di wilayah atau di tempat lapangan tersebut. Kalau labangannya dipongkar kan ya lucu ini mau rekonstruksi di mana, mungkin kita menggunakan rekonstruksi pulang di tempat yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, ini kan juga tidak dapat dijadikan suatu apa ya, menjelanya untuk dapat menentukan sebenarnya persoalan nanti itu dapat terselesaikan dengan semestinya, dengan apa adanya kondisi yang menentukan itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.